Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kaita Kiranandarani Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Metabolic Engineering of Pseudomonas Budida KT2440 for Medium Channeling Fatty Alcohol And Ester Production from Peti Acid Atau Rekreasa Metabolic Pseudomonas Budida KT2440 Untuk alkohol lemak rantai medium Dan produksi ester dari asam lemak Kemudian jurnal yang saya ambil ini Ditulis oleh Cuenze Lu Edward Overy Aquavo Rene Beachville Vitor A.P. Martin Dos Santos Dan Ruth A. Bruce Twist Kemudian jurnal yang saya ambil Ini dibutip dari ATTPS DOI.ORG 10.1016 C.JMV A.N.2022.11.006 Selanjutnya Bagian perkenalan Nama saya Kaita Kiranandarani Dengan Nomor mahasiswa 121-220-140 Saya Berada di jurusan Teknik Gimnia Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Pada presentasi kali ini Saya Melakukan Tugas dari Mata kuliah Kimia Organik Mengenai topik alkohol Dengan dosen Dr. Hedi Setiakusunga SSIMT Selanjutnya Ini adalah Jurnal yang saya Ambil dan saya Kutip Untuk dijadikan Materi Presentasi Pada kesempatan Kali ini Kemudian Agenda yang akan Diakukan pada presentasi Kali ini Yang pertama Yaitu Mengenai Perkenalan Yaitu Materi Yang saya Bawakan Rekayasa Metabolisme Sedum Monas Budida Untuk Alkohol Lemak Rantai Medium Dan Produksi Ester Asam Lemak Kemudian Yang kedua Adalah Bahan-Bahan Yang digunakan Pada Rekayasa Metabolisme Pseudum Monas Budida Ini Kemudian Yang ketiga Adalah Beberapa Metode Yang digunakan Dan Yang keempat Adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan Kemudian Yang kelima Adalah Kesimpulan Dan Yang keenam Adalah Sumber Referensi Dan Yang terakhir Penutup Selanjutnya Yaitu Mengenai Tujuan Dari Studi Penelitian Ini Alkohol Pada Lemak Rantai Sedang Atau Medium Digunakan Dalam Berbagai Industri Seperti Kosmetik Pelumas Dan Sur Praktan Sedangkan Ester Asetat Sendiri Biasa Digunakan Sebagai Penyedap Dan Pewangi Pseudomonas Putih DLKT 2440 Adalah Requeasa Sasis Yang Menjanjikan Untuk Produksi Alkohol Berlemak Dan Ester Pada Industri Karena Kapasitas Oksidatif Yang Tinggi Tangguh Dan Serbaguna Namun Pseudomonas Putida Banyak Menghidrogenase Alkohol Asli Yang Menyebabkan Degradasi Alkohol Sehingga Menghambat Peran Dari Bioketalis Oleh Karena Itu Pada Artikel Ini Atau Pada Studi Ini Akan Dilakukan Studi Mengenai Requeasa Pseudomonas Putida Pada Alkohol Lemak Rantai Sedang Atau Alkohol Lemak Rantai Medium Dan Produksi Ester Dari Asal Remak Untuk Menghilangkan Hambatan Yang Menjadi Masalah Pada Metabolisme Tersebut Selanjutnya Yaitu Masuk Bagian Agenda Yang Pertama Yaitu Memperkenalkan Mengenai Metabolisme Pseudomonas Betida Medium Chineling Atau MCL Peti Alkohol Atau Alkohol Lemak Rantai Medium Dapat Mengganti Peran Solar Dan Bahan Bakar Jet Karena Energinya Yang Tinggi Densitas Dan Tekanan Wap Yang Rendah Selain Itu Medium Chineling Peti Alkohol Juga Digunakan Dalam Industri Kosmetik Pelumas Dan Juga Surpraktan Sedangkan Untuk Es Tersendiri Banyak Terdapat Pada Buah Maupun Minuman Beralkohol Yang Biasa Digunakan Untuk Rasa Perasa Atau Wangian Selanjutnya Konversi Asam Lemak Menjadi Alkohol Lemak Yaitu Dengan Pembentukan Aldehyde Asam Lemak Diimpah Menjadi Asetil Atau Asetil ACP Oleh ATP Dependent Asetil Atau Asetil ACP Sintase Yang Kemudian Direduksi Menjadi Aldehyde Sesuai Lemak Asetil Ko A Reduktase Atau Lemak Asetil ACP Reduktase Sehingga ACR Dan AAR Telah Menunjukkan Aktivitas Yang Buruk Dengan Molukul Rantai Panjang Sebagai Substrat Dan Lebih Endah Lagi Dengan Molukul Rantai Menengah Kemudian Langkah Lainnya Yaitu Dengan Menggunakan Reduktase Asam Carboxilat Yang Menggunakan Keduanya Yaitu ATP Dan NADB Hase Bagai Kofaktor Car Car Yang Dimodifikasi Dari Mycobacterium Marinum Atau MCAR Dibuat khusus Untuk Asam Lemak Rantai Sedap Aldehyda Yang Terbentuk Dapat Direduksi Menjadi Alkohol Oleh Aldehyde Reduktase Atau ALR ALR Sendiri Banyak Bergantung Pada NADBH Seperti Bakteri E. coli Asam Eh Alkohol Berlemak Dapat Dibuat Menjadi Lemak Alkohol Acetat Ester Oleh Alkohol Acetil Transferase ATF1 Pseudomonas Budida KT2440 Muncul Sebagai Bahan Penting Untuk Rekayasa Metabolisme Pseudomonas Budida Memiliki Peran Yang Penting Sebagai Metabolisme Kompleks Dan Kemampuan Mendek Gradasi Karbon Pseudomonas Budida Merupakan Bakteri Proteolidik Yang Kampung Memproduksi Enzim Proteinase Ekstraseluler Yaitu Enzim Pemecah Protein Yang Diproduksi Di Dalam Sel Kemudian Dilepaskan Keluar Dari Sel Bakteri Ini Memecah Suatu Protein Menjadi Amonil Sel 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 Pseudomonas Podida KT2480 Dikenal Memiliki Toleransi Yang Tinggi Terhadap Larut Organik Konsentrasi Tinggi Metabolisme Flexible Dan Baik Untuk Produksi MCL Polihidril Lialkoandes Namun Sebenarnya Hal ini Menghambat Pseudomonas Podida Untuk Kerja Secara Efisien Karena Memiliki Berbagai Macam Esterase Dan Alkohol Dehydrogenasi Yang Dapat Penguraikan Alkohol Dan Ester Yang Dihasilkan Ester Asetat Diketahui Di Hidrolisis Setuju Esterase Esterase Sendiri Yaitu Enzim Yang Diproduksi Oleh Sel Darah Putih Di Antaranya Yang Utama EST 12 Beberapa Gen Dikatakan Memegang Peranan Penting Dalam Metabolisme Alkohol Contohnya Empat Gen Yaitu PEDE PEDH PEDI Dan ALDB 1 Dihapus Dihapus Untuk Mengganggu Metabolisme N-butanol Di Stride GN 346 PEDE Dan PEDH Menyelidiki Piroloquinolin Quinoquinone Atau PPG Sedangkan PEDF PEDF Dan ADHB Menjadi Kunci Enzim Untuk Metabolisme Alkohol Rantai Pendek PEDF Bertanggung jawab Atas Regenerasi Kofaktor PGG Yang Penting Juga Bagi PEDH Dan PEDE Sedangkan ADHB Adalah Alkohol Dehidrogenasi Yang Bergantung Pada NAD Untuk Alkohol Rantai Pendek Selanjutnya Impor Substrat Dan Export Produk Itu Penting Untuk Berbagai Aplikasi Bioteknologi Termasuk Biosintesis Dengan Asam Lemak FADL Dari E.coli Yaitu Transporter Asam Lemak Mikroba Yang Pertama Kali Ditemukan Dengan Dan Pertanggung Jawab Atas Impor Asam Lemak Eksuget FADL Sebagai Transporter Asam Lemak Rantai Panjang Berhasil Diterapkan Pada Penyerapan Senyawa Hidrofobi Ganda FADL Digunakan Untuk Mengangkut Asam Lemak Rantai Sedang Tetapi Dengan Afinitas Lebih Rendah Daripada Substrat Rantai Panjang ALKL Dari Pseudomonas Budida GP O1 Untuk Transport Nalkana Methylester Asam Lemak SCTP Sebagai Transporter Asam Lemak Pendek Di Pseudomonas Budida KTI 2440 Dan Mungkin Pada Rantai Medium Juga Ini Adalah Ini Adalah Gambar Dari Sintesis Sintesis Alkohol Lemak Dan Alkil Asetat Dari Asam Lemak Rantai Sedang C6 C10 Di Regasat C2 Budida KT 2440 Sintesis ALKL Ini Mengangkut Pengangkut Nalkana FADL Pengangkut Asam Lemak Kemudian SCTP Pengangkut Asam Lemak Rantai Pendek Kemudian CAR Reduktase Asam Carpaksia Dari Mycobacterium Marinum Kemudian ALDB1 Dan PED1 Satu Aldehyde Dehydrogenase Citopasma Dan Lain Sebagainya Sehingga Disebutkan pada Studi ini Akan dilakukan Cara Untuk Menghambat Konsumsi Alkohol Lemak Rantai Menengah Dengan Penghapusan Gen Kemudian Menilai Dinamika Pertumbuhan Pada Pseudomonas Budidas Trine Dan Selanjutnya Akan Memperkenakan Beberapa Gen Yang Mengkodo Reduktase Dan Merakiasa Secara Optimal Untuk Mengubah C6 Sampai C10 Substrat Menjadi Alkohol Dan Ester Yang Sesuai Kemudian Topik Yang Kedua Yaitu Mengenai Bahan Yang Digunakan Pada Metabolisme Pseudomonas Budida Pertama Yaitu DNA Polimerase Kemudian Ada T4 DNA Ligase Dan Enzim Restriksi Selanjutnya Adalah Asam Lemak Aldehyde Alkohol Ester Dan Asam M Notul Toluat Yaitu 3 Methil Benzoat Atau 3 M Kemudian Media M9 Sendiri Terdiri Dari 55 M Glukosa Kemudian 1 M9 Garam Minimal Dan 0,2 M MgSO4 7 H2O Dan 1 Mg Per Liter Thress Element Kemudian Resting Cell Buffer Terdiri Dari 1 Glukosa 2 M MgSO4 Dan 50 Mm KPI Dengan pH 7,4 Selanjutnya Bagian Ketiga Yang Akan Saya Bahas Yaitu Metode Metode Yang Digunakan Pada Rekayasa Metabolisme Seindomunas Budida Ini Pada Terhadap Beberapa Metode Yang Yang Pertama Yaitu Konstruksi Pasquid Dan Strain Yang Direkayasa E. Coli DH5 Alpha Digunakan Untuk Cloning Molekuler Pseudomonas Budida KT2440 Dan GN346 Sebagai Starter Strain Untuk Penghabusan Alkohol Dehidrogenasi Gen Tarket Yang Dibutuhkan Akan Dihapus Diamplifikasi Dengan PCR Dan Dimasukkan Ke Faktor PGNW2 Melalui Golden Gate SMU Suicide Plasmid PGNW2 Yang diperolehkan plasmid self-curing PQ URI 6H Mengandung Gen 1S Untuk Menghapus Gen Dalam Seludomonas Budida KT2440 Penghabusan Dival Lidadi PCR Colony MM CAR Dan ATF1 Adalah Kondon Yang Dioptimalkan Untuk Seludomonas Budida Dan Disintesis Oleh Twispuysense Gen Yang Menarik Untuk Produksi Ester Diamplifikasi Dan Dimasukkan Kedalam Plasmid PSF FAB 238 Plasmid Yang Dipasilkan Divalidasi Dengan Pengurutan Plasmid Dimasukkan Ke Pseudomonas Budida Yang Direkasa Untuk Produksi Alkohol Dan Ester Plasmid Di Semua Strain Diverifikasi PCR Colony Kemudian Untuk Metode Yang Kedua Adalah Tes Pertumbuhan Berbasis Lempeng Mikro Pertumbuhan Budida Dan Muatan Penghabus ADH Dilakukan Dengan Menguji Genetic Microphide Reader Train Yang Dibudayakan Dalam Media LP Semalam Prekultur Untuk Menginokulasi Media M9 50 ML Dan Dikultur Semalam Pada 30 Derajat Celcius Setelah Inkubasi 16 Jam Lalu Dibiarkan Semalam Dicuci Dengan Media M9 Tampak Glukosa Dua Kali Dan Digunakan Menguji Opulasi 200 Mikroliter Media M9 Pada Plat 96 Dan Pada OD 600 Di 0,15 Keperatan Optik Pada 600 Nm Setiap 30 Menit Selama 6 Ujab Dalam Pembaca Plat Biotech Sinergi MX Pada Suhu Tidak Derajat Dengan Penocokan Terus Menerus Dan Sedang Yang ketiga Yaitu Resting Cell Conversion Strand Pseudomonas Budidaya Direkiasa Di Inokulasi Dalam Media LP Dan Dibudidaya Semalaman Prekultur Semalaman Ini Bisa Di Inokulasi 50 Millimedia M9 Semalaman Setelah Itu Dibihakkan Digunakan Untuk Menokulasi 50 Millimedia M9 Sebagai Awal OD600 Sebesar 0,2 Setelah 4-5 Jam Inkubasi Yaitu Ketika OD600 Sebesar 0,6-0,8 1 1 M3 MB Ditambah Untuk Diinduksi Ekspresi Ken Pada 30 Derajat Celsius 25 250 RPM Selama 18 Jam Setelah Diinduksi Selinduksi Dipanem Dengan Sentrifugasi Pada 4200 XG Palet Sel Dijuci Sekali Dengan Media M9 Dan Disuspensi Dalam Penyanggai Sel Istirahat Dua Keberatan 1,5 GCDW Per Liter Aliquot 1 Milliliter Istirahat Sel Diamil Untuk Setiap Reaksi Dan Ditempatkan Kedalam Tabung Pirex Kemudian Menambahkan Asam Lemak C6 C10 Di Setiap Tabung Dengan Konsentrasi 8,6 MF Kemudian Tabung Diinkubasi Dalam Inkubator Kurnar Selama 20 Jam Dengan 30 Derajat Celsius Dan 250 RPM Tiap Reaksi Dilakukan Rangkap 3 Sekali Reaksi Selesai 1% Asam Fosfat Lalu Ditambah Untuk Menghentikan Reaksi Dan Tabung Ditempatkan Di Atas S Aliquot 1 Milliliter Diatiliter Dengan 0,2 M 2 Dekana Sebagai Standar Internal Ditambah Untuk Mengekstraksi Produk Setelah 1 jam Tabung Disentrifugasi 20 Menit Pada 4200 X Kemudian Yang keempat Yaitu GC Analisis Analisis GC Dilakukan Pada Kromatografi Gas Agilin 3890A Dilengkapi Dengan Flame Ionization Detector Atau FID Menggunakan Kolom HP5 1 Mikroliter Sample Disentikan Kedalam Split Lice Mode Di Bawah Program Suhu Yaitu 50 Derajat Celcius Selama 13 Selit 15 Derajat Celcius Per Menit Meningkat Jadi 180 Derajat Celcius Untuk 7 Derajat Per Menit Meningkat Menjadi 230 Derajat Celcius Untuk 30 Derajat Celcius Per Menit Meningkat Menjadi 350 Derajat Celcius Yang Ditahan Selama 3 Menit Kuantifikasi Dilakukan Keluar Dengan Menggunakan Standar Yang Sesuai Kemudian Berikut ini Ada Tabel Mengenai Hasil Pemrograman Suhu Plasmid Dan Strine Di sini Terdapat Keterangan Mengenai Plasmid Kemudian Ada Deskripsi Mengenai Berapa Ada Vector Suicide Dikenakan Untuk Penghapusan Gen Kemudian Dan Lain-lainnya Dikenakan Untuk Apa Saja Kemudian Ada Referensinya Kemudian Selan 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 Itu Berapa Mengenai Pembahasan Dan Hasil Dari Metabolisme Pseudomonas Putida Ini Ini Adalah Gambar Mengenai Metabolisme Lemak Metabolisme Alkohol Lemak Rantai Menengah Di Pseudomonas Putida KT 2440 Kemudian Gn 346 Dan Turunannya Pada Gambar A Ini Merupakan Oksidasi Alkohol Lemak Di Pseudomonas Putida KT 2440 Kemudian Yang 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 Kedua Yaitu Gambar B Mengenai Grafik Dinamika Perlumbuhan Pseudomonas Putida KT2440 Kemudian Yang C Yaitu Grafik Mengenai Dinamika Pertumbuhan PEDF Kemudian Yang D Itu Sama Mengenai ADHP Kemudian Yang E Ini Ad Grafik Dari Pertumbuhan PEDF Dan ADHP Kemudian Yang F Ini Yaitu Mengenai Oksidasi Lemak Oksidasi Lemak Lantai Mengenai Menem Oksidasi Alkohol Lemak Dalam Pseudomonas Putida GN 346 Kalau Ini Adalah Oksidasi Alkohol Lemak Di KT2440 Sedangkan Ini Adalah Oksidasi Alkohol Lemak Di Sondomonas Pertumbuhan GN 346 Kemudian Yang Jomber C Ini Adalah Dinamika Pertumbuhan Sondomonas Putida Di GN GN 346 Kemudian Yang Ini Yaitu Pada BDF Juga Di Pseudomonas Putida GN 346 Kemudian Yang I Adalah Gambar Denamika Pertumbuhan Pseudomonas Putida GN 346 ADHP Kemudian Yang Terakhir Gambar C Mengenai Grafik Dinamika Petumbuhan Pseudomonas Putida GN 346 BDF Dan ADHP Selanjutnya Yaitu Pembahasan Bagian 4 Sebelumnya Sudah Dijelaskan Mengenai Gambar Dari Metabolisme Pseudomonas Ini Sehingga Terdapat Beberapa Hasil Dari Hasil Dan Pembahasan Mengenai Studi Tabolisme Ini Yang Pertama Yaitu Pertumbuhan Strain Pseudomonas Putida KT 2440 Dan GN 346 Pada Alkohol Perlemah Pseudomonas Putida KT 2440 Tempat Untuk Rantai Med Pseudomonas Budida KT 2440 Tempat Untuk Rantai Medium Memproduksi Alkohol Perlemah Tetapi Dapat Juga Memanfaatkan Alkohol N-butanol Dan N-hexanol Untuk Pertumbuhan Sel Karena Metabolisme Seperti Bagimanya Alkohol Alkohol Berlemah C5 C10 Secara Terpisah Digunakan Sebagai Sumber Karbon Untuk Uji Pertumbuhan 10 M-M-N Pentanol Pentanol N-hexanol N-nonanol Dan N-dekanol Diumpan Dalam Media Minimal Namun Hanya 2,5 M-M-N Tanol Dan N-ok-Nol Yang Dipakai Karena Toksisitas Pseudomonas Budida Yang Parah Dan Banyak Mikroorganisme Lait Pseudomonas Budida KT2440 Biar Tumbuh Pada Semua Alkohol Yang Digi Setelah G-6 3 4 Yang Tidak Ada Alkohol Alkohol Dehidrogenasi PIDE Dan PIDH Serta Aldehydrogenasi PIDL Dan ALDP1 Diketahui Sebagai strain Yang tidak Menangkut Tumbuh Pada N-nonanol Sehingga Mungkin H itu Tidak Dapat Tumbuh Pada Alkohol Rantai Middle Atau Rantai Menengah Uji Pertumbuhan Pada Medium Minimal Dengan G-345 Ditemukan Bahwa Strain Dapat Tumbuh Di Setiap Alkohol Yang Dinci Meskipun Pada Tingkat Pertumbuhan Lebih rendah Dari Galur Tipe Liar GN 346 Juga Menunjukkan Fase Lebih Lama Dibanding Strain Dipe Liar Sehingga Penghabisan PEDE PEDH PEDL Dan LDB1 Tidak Cukup Menghentikan Pemecahan Alkohol Dan Inzim Yang Berlangjawab Untuk Metabolisme Alkohol Middle Strain Masih Aktif Selanjutnya Yaitu Yang Pembahasannya Yang kedua Yaitu Membatasi Pertumbuhan Sehidup Monas Budida Pada Alkohol Perlemah Strain PEDF Dan ADHB Memunjukkan Pertumbuhan Cacat Kecil Ketika Sel Tumbuh Pada Media M9 Dengan Alkohol Perlemah Jalinga Sebagai Satu-satunya Sumber Karform Dibanding Dipeliar Pseudomonas Budida Tekanan Tegangan ADHB Memiliki Pas Lebih Panjang Dibanding PEDF PEDF Strain Gagout Ganda PEDF Dan ADHB Tidak Menunjukkan Pertumbuhan Pada Semua Alkohol Yang Diuji Hal ini Disarankan Pada PEDF Dan ADHB Adalah Gen Esensial Untuk Oksidasi Alkohol Rantai Menengah Di Pseudomonas Budida Meskipun GN346 PEDF Memiliki Fase Lek Lebih Panjang Dari Semua Alkohol Yang Diuji GN346 Masih Tumbuh Di Semua Substrat Mencapai Pemasal Rendah Pada PEDF ADHB GN346 ADHB Tidak Menunjukkan Pertumbuhan Pada Alkohol Yang Diuji Pembahasan Yang Ketiga Mengenai Produksi Alkohol Dan Agil Asetat Dengan Ekspresi MM C A F Produksi Alkohol Dan Agil Asetat Dengan Ekspresi MMC AR Untuk Menghasilkan Alkohol Lemak Dari Asam Lemak Redutase Asam Arboksilat C AR Dan Fosfopantainil Transferase PPT Aset Diekspresikan Untuk Mereduksi Asam Menjadi Aldehin Disini MMC AR Dioptimalkan Dengan Kodon Untuk Pseudomonas Budida Dikenakan Untuk Memproduksi Alkohol Dan Agil Asetat Selain Itu Ester Asal SD12 Belumnya Menjadi Kendala Produksi Ester Di Pseudomonas Budida SD12 Telah Dihapus Di GN346 ADHB Menghasilkan GN346 ADHB SD12 Yang Bernamah G23E Untuk Uji Produksi Alkohol Asam Asam Sangat Digunakan Sebagai Bahan Awal Pada Bagian Ini Karena Diketahui Atau Diapokan Bahwa MMC Memiliki Aktivitas Tertinggi Pada Molekul C6 MMC AR Saja MMC AR Bersama Dengan Salah Satu PPT Aser Dari E Coli Atau Dinamakan EC PPT Aser PPT Aser Dari Sermonas Budida Atau Juga Dinamakan PP PPT Aser Dimasukkan Kedalam Strain G23E Menghasilkan G23E M G23E ME G23E FB Masing-masing Namun Ketika Asam Hexanol Dimasukkan Kedalam Suspensi Sel Istirahat Yang Diinduksi Dari Ketiga Seran Ini Tidak Ada Hexanol Dan N-hexanol Yang Diamati Sel Ini Menjukan Bahwa Enzim Ini Tidak Aktif Dengan Baik Bahwa N-hexanol Dan N-hexanol Diubah Jadi Senyawa Lain Seperti Bahan Penyimpanan Atau Keduanya Dibentuk Tetapi Tidak Di Ekspor Sel Selanjutnya Yang ketiga Itu Produksi Alkohol Dan Alkil Asetat Dengan Ekspresi MMC AR Produksi Alkohol Dan Alkil Asetat Dengan Ekspresi MMC AR Untuk Menghasilkan Alkohol Lemak Dari Asam Lemak Reduktase Asam Arboksilat C-AR Dan Fosfopanthenil Transference PPTase Diekspresikan Untuk Mereduksi Asam Jadi Aldehyd Di Sini MMC AR Dioptimalkan Dengan Kodon Untuk P-Ibutida Digunakan Untuk Produksi Alkohol Dan Alkil Asetat Selain Itu Esterase ST12 Yang Sebelumnya Menjadi Kendala Di Produksi Ester B-Ibutida ST12 Ini Telah Dihapus Di G346 ADHB Kemudian Akan Menghasilkan Gn 346 ADHB ST12 Yang Bernama G23E Untuk Diuji Produksi Alkoholnya Asam Risanoat Digunakan Sebagai Bahan Awal Pada Bagian Ini Karena Dilaporkan Bahwa MMC AR Memiliki Aktivitas Tertinggi Pada Molekul C6 MMC AR Saja Sehingga MMC AR Bersama Dengan Salah Satu PPT Ase Dari E. Coli Atau Dinamakan EC PPT Ase Kemudian Atau PPT Ase Dari B. Budida Atau PPT Ase Kemudian Dimasukkan Kedalam Strain G23E Yang Menghasilkan G23E M Kemudian G23E ME Dan G23E MP Masing-masing Namun Ketika Asam Hexanoat Tersebut Dimasukkan Ke Suspensi Sel istirahat Yang Diinduksi Dari Ketiga Strain Ini Tidak Ada Hexanal Dan N Hexanal Yang Akan Diamati Hal ini Menunjukkan Bahwa Enzim Tidak Dapat Aktif Dengan Baik Kemudian Bahwa Hexanal Dan N Hexanal Akan Dibang Jadi Senyawa Lain Seperti Bahan Penyimpanan Atau Keduanya Ini Hexanal Dan N Hexanal Akan Dibentuk Tetapi Tidak Diexplor Untuk Selan Selan Dibetahui Bahwa Dibetahui Bahwa Pseudomonas Putida Mampu Menganggap Ester Asetat Dari MCL Alkohol Untuk Menyelidiki Apakah N Hexanal Diproduksi Secara Intracellular Alkohol Asetiltransferase ATF1 Diadopsi Untuk Menanggap N Hexanal Menjadi Hexil Asetat ATF1 Baik dengan MMC AR ECBPT Asetil Atau MCAR MBPT Asetil Diperkenalkan Ke G23E Menghasilkan G23E MEA Dan G23E MEA ETF1 Sendiri Diperkenalkan Ke G23E G23E Sehingga Memunculkan G23E ATF1 Sebagai Kontrol Negatif Ketika 8,6 MM Asam Hexan Watt Dimasukkan G23E ATF1 Menghasilkan 0,64 MM Hexil Asetat Dalam 4 jam Hal ini Menunjukkan Bahwa Terdapat Produk Gen Asli Yang Memungkinkan Reduksi Asam Wexanoat Menjadi N-hexano Dengan Ekspresi Bersama MMC AR Dan ATF1 G23E MA Menhasilkan 0,1 MM Hexil Asetat Yang Merupakan 250 Dari G23E ATF1 Menunjukkan Bahwa MMC AR Memang Berkontribusi Pada Produksi Hexil Asetat Ketika PPT Aset Diekspresikan Secara Perlebihan G23E MEA Dan G23E MBA Masing-masing Menghasilkan 0,51 Dan 0,5 MM Hexil Asetat Kemudian Menunjukkan Bahwa Kedua PPT Aset Aktif Dan Memfasilitasi Produk Hexil Asetat PPT Aset Dari Pseudon Unas Budida Dikonfirmasi Kompatibel Dengan MMC AR Untuk Pertama Karya Ketika MMC AR Dan PPT Aset Diekspresikan N-hexanol Ini Tidak Terdeteksi Sementara Itu Terperangkat Dalam Bentuk Hexil Asetat Hanya Dengan Adanya ATF1 Selain Itu Ekspresi Perlebi Dari MMC AR PPT Aset Dan ATF1 Akan Menghasilkan Peningkatan Produksi Hexil Asetat Yang Menujukan Bahwa Blox Menjadi N-hexanol Ditingkatkan Dan Esterifikasi Bukan Langkah Yang Membatasi N-hexanol Sendiri Diproduksi Tetapi Tidak Diekspresikan Atau Mungkin Telah Digunakan Oleh Jalur Bersaing Lainnya Yang Perlu Menyelidikan Lebih Lanjut Seperti Disebutkan Sebelumnya Hexanol Mungkin Di Metabolismo Kemudian Berikut Adalah Gambar Dari Produksi Ester Asetat Dari Alkohol Berlemak Direkiasa Oleh Sebulunas Pun Tidak Serain Dalam Kondisi Seustirahat Pada Kemeriakan Yaitu Merupakan Jalur Sintesis Alkohol Lemak Dan Ester Asetat Dalam Galur G23E Kemudian Yang B Adalah Konversi Dari 8,6 MN Asam Hexanoat Dan 10 gram Per liter Glukosa Menjadi Hexil Asetat Dalam 4 jam Asetat ATF1 Yaitu Alkohol Asetat Transference Kemudian MMCRR Reductase Asam Karbosil Dari Picopacterium Marinum Kemudian Pada Gambar Yang Seini Adalah Produksi Hasil Asam Asetat G23E MBA Dari Waktu Ke Waktu Dengan Asam Hexanoat 8,6 MN Dan Pembus Saat 10 Gram Per liter Selanjutnya Yaitu Metode Yang Keempat Hasil Keempat Yaitu Mengenai Pengenalan Transporter Meningkatkan Produksi Alkohol Dan Ester Enhexano Extracellular Tidak Ditemukan Tetapi Keberadaan Intracellular Dibutihkan Dengan Menggunakan Produksi Hexil Asetat Yang Diinduksi ATF1 Sebagai Reporter Untuk Meningkatkan Produksi Hexil Asetat Dan Atau Enhexano Para peneliti Ini Memperkenalkan Transporter Yang Membindahkan Senyawa Ini Keluar Dari Sel Dan Memfasilitasi Pengangkutan Asam Hexanoid Dika Pengangkut Yaitu FADLAL KL Dan SJ Tidak 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 Dibilih Untuk Menilai Apakah Keadilan Mereka Meningkatkan Bekonversi Asam Hexanoid Menjadi N-hexanoid Dan Hexil Asetat Di C-U-Dumunas Poudida Selanjutnya Gen FADL ALKL Dan SJ Tidak Dimasukkan Secara Terpisah Kedalam PSA F-A B-658 Basmit Menghasilkan Plasmid B-S-E-F-A B-658 FADL B-S-E-F-A B-658 ALKL Dan B-S-E-F-A B-658 SJTB Plasmid ini Yaitu Plasmid Nomor Salinar 10-12 Yang Menyimpan Asal Replikasi RFS 1010 Ketika Plasmid Terpisah Dipindahkan Ke Serang G23E MPA Menghasilkan G23E MPA FADL Terus Lansinnya G23E MPA ALKL Dan Terakhir G23E MPA SJTB Lalu Ketika 8,6 Asam Hexan Diberi Makan Ketika Kalor Menghasilkan Lebih Banyak Hexil Asetat Daripada Kalor Mumpunya Selanjutnya Produksi Hexil Asetat Akan Meningkat Sebesar 15,7 Pada G23E MPA FADL Dibanding Dengan G23E MPA Ini Menunjukkan Bahwa FADL Memfasilitasi Konversi Asam Hexan Asam Menjadi Hexil Asetat Tetapi Dengan Peningkatan Yang Terbatas Mungkin Disepakkan Oleh Rendahnya Afinitas FADL Terhadap Asam MPA Rata Menemah Selanjutnya G23E MPA ALKL Menghasilkan Total Produk 150 Lebih Banyak Termasuk Hexan 0,27 MM Dibandingkan Dengan FADL HLKL Bekerja Lebih Baik Dalam Produksi Enhaksanal Dan Hexil Asetat Ketika SC TB Diekspresikan Secara Berlebih Total Produksi Meningkat Sebesar 290 Mencapai Maksimum Yaitu 1,73 MM Dibanding Dengan G23E MPA Nah Pada Gambar Ini Merupakan Pengaruh Pengaruh Transporter Tera Produksi Hexil Asetat Fading Dengan 8,6 MM Hexanoid Aset 10 Gram Perliter Glukosa Pengaruh Transporter Ini Yang pertama Yang A Itu Jalur Sintesis Kohol Lemak Dan Ester Asetat Dalam Galur G23E Dengan Adanya Transporter Kemudian Yang Gambar B Produksi Hexanoid Dan Hexil Asetat Dengan Overt Express Transporter Dapat ATF1 MMC AR Kemudian Ada Pengangkut Asam Yang Ante Panjang Dari E. coli ALKL Pengangkut Substrat Alkyl Dari Pseudumunas Paleofurans PCTP Mengangkut Asam Lemak Rantai Pendek Dari Pseudumunas Bidda Dan Lain Sebagainya Selanjutnya Itu Pembahasan Yang Kelima Dari Medium Gen Fetid Acid Ke Ester Untuk Mengevaluasi Sep 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 As JTB G6 G10 Asam Lemak Digunakan Sep Sep Substrat Untuk Biokonversi Akibatnya Alkyl Asetat Alkohol Dan Aldehyde C9 Dan C10 Diamati Dalam Kondisi Seristirahat Ketika 8,6 M Substrat Ditambahkan Menggunakan G6 Dan C7 Asam Sep Substrat G23 E MP ASG ASG TB Menghasilkan Tingkat Total Produk Yang Sama Seng Masing 2 MM Dan 2,14 M Sedangkan Total Berusih Pada C8 C9 Dan C10 Asam Masing Masing 1,4 0,5 Dan 0,2 M Yang Menunjukkan Bahwa MMC AR Memiliki Aktivitas Tinggi Terhadap Asam Eksanuat Dan Asam Eksanuat Ketika Atom Warban Meningkat Di Atas C7 Produksi Total Produk Aldehyde Alkohol Dan Ester Menurun Hal ini Sejalan Dengan Penelitian Sebelumnya Yang Telah Dilakukan Dimana MMC AR Demidifikasi Khusus Untuk C6 Molukul Dan Menunjukkan Aktivitas Yang Jauh Lebih Dingi Terhadap Asam Eksanuat Daripada Asam Eksanuat Dan Asam Dikenuat Berikut Merupakan Gambar Produksi Alfil Dan Alkohol Lemak Dari 8,6 MM Asam Lemak Rantai Menengah C6 C10 Dan 10 G G Per Liter Kumpulsa Dalam Strain Dekayasa G23E MPA SJ DB Pada Gambar A ini Merupakan Jalur Sintesis Alkilacetat Rantai Menengah Dari Asam Lemah Dan Pada Yang B Yaitu Merupakan Produksi Aldehyde Alkohol Dan Alkilacetat Dalam Kondisi Sel Istirahat 20 Jat Pada Bagian Selanjutnya Yang Kelima Yaitu Merupakan Kesimpulan Dari Penelitian Atau Studi Ini Itu Rekiasa Metabolism Pseudomonas Budida Dapat Mencapai Bioproduksi Pada J6 J10 Alkohol Dan Esteracetat Dari Asam Lemah Penelitian Ini Dapat Menemukan Gen Esensial Pada Katabolism Alkohol Lemah Rantai Menengah Pada Pseudomonas Budida Penelitian Ini Jika Meningkatkan Produksi Dengan Transporter Yang Dapat Melakukan Proses Sintesis Selanjutnya Itu Bagian Yang Keenam Sumber Referensi Seperti Yang Disebutkan Pada Di Awal Itu Diketit Dari Jurnal Metabolic Engineering Of Pseudomonas Budida KT2444 Medium Channeling Fatty Alkohol And Ester Production From Fatty Acid Kemudian Penulis Dari Jurnal Ini Itu Sun Zilu Sun Zilu Edward Ophode Aquapo Reniha Witchville Kemudian Peter A.B. Martin Dos Santos Kemudian Root A. Hoos Twist Sumbernya Itu HTTPS Wslice I.R.I.R.G.10.1016 J.Y.M.B.EN.2022.11.006 Sekian Presentasi Yang dapat Saya Sampaikan Dan Saya Paparkan Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Jika ada Kesalahan Dalam Penjelasan Ataupun Nyampaian Presentasi Jika ada Kesalahan Mohon Dimaafkan Dan Mohon Koreksinya Sekian Dari Saya Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai